Halo sahabat Korsel, kembali lagi di 5 Korsel Kali ini 5 Korsel akan membahas 5 drama Korea berkisah mitologi Korea Dilansir dari IDN Times, kisah-kisah mitologi masih menjadi pilihan sebagai besar jalan cerita K-drama hingga saat ini Peminat K-drama dengan balutan kisah mitologi tak kalah banyaknya dengan jenis lain, baik horror, thriller, maupun komedi Selain kisah yang unik, makhluk dalam kisah mitologi juga sangat menarik perhatian Dan inilah dia 5 drama Korea berkisah mitologi Korea Sebelum ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya Lanjut ke videonya Drama yang pertama berjudul My Girlfriend is a Gumiho Drama komedi romantis yang diperankan oleh Lee Seung Gi dan Si Min Ah Sukses mencuri perhatian Tak terasa, drama yang tayang 10 tahun lalu ini Masih jadi terpopuler di kalangan penikmat cerita mitologi Gumiho merupakan makhluk mitologi Dengan seekor ubat 9 yang diperankan oleh Si Min Ah Dia banyak membantu Lee Dong Wook yang merupakan anak manja Namun bisa menjadi pria yang bertanggung jawab terhadapnya Jalan cerita ringan dan penuh dengan gelak tawa tetapi tak jarang ada momen sedih juga Drama ini menjadi favorit para penggembar hingga kini Drama yang kedua adalah Gumiho Family Book Drama dengan rating tinggi di negaranya Ini dibintang oleh Lee Seung Gi, Su Ji dan juga Choi Jin Hyuk Chow Kang Ki yang diperankan Seung Gi merupakan seorang manusia setengah siluman atau disebut juga Gumiho Hal ini dikarenakan ibunya adalah seorang manusia dan ayahnya adalah siluman penunggu gunung yang ingin menjadi manusia Kisah kedua orang tuanya berakhir tragis dan nasibnya pun tak begitu baik Drama ini menjadi jalan cerita yang begitu rumit dan menegangkan Cocok untuk ditonton kembali di waktu senggang Yang selanjutnya adalah The Legend of the Blue Sea Siapa yang tak kenal kemampuan berekting Jun Ji Hyun dan Lee Min Ho Pasangan yang sukses memintai drama mitologi yang bercerita tentang putri duyung yang mencari pria yang dicintainya Drama ini terinspirasi dari legenda Joseon klasik Kisah cinta antara Damrong dan Sihwa dipenuhi dengan cerita lucu dan intrik menegangkan Meski berbau mitologi, drama ini mampu dikemas secara apik dan menghadirkan antusiasme tinggi dari penontonnya Yang keempat adalah Guardian The Lonely and Great Good Goblin Gong Yong Lee Dong Wook dan Kim Go Eun adalah sederet nama populer yang memintangi drama ini Disiarkan melalui tersaluran TVN, drama ini berjumlah 16 episode dengan mengambil awal kisah dari kerajaan Go Ryo Kim Shin yang diperankan oleh Gong Yong harus menemukan pengantin Goblin agar ia dapat beristirahat dari hukuman abadinya sebagai Goblin Taktir akhirnya mempertemukan dengan Entak yang diperankan oleh Kim Go Eun sebagai pengantin Goblin yang telah lama dinantikannya Drama yang terakhir berjulung Nail of the Ninetale Jika drama populer sebelumnya bercerita tentang seorang Gumi Ho perempuan Pada drama yang sedang tayang ini, seorang Gumi Ho diperankan oleh Lee Dong Wook Menceritakan tentang kisah tradisional Korea, Lee Eun adalah dewa penjaga gunung Sebagai seorang Gumi Ho, ia adalah karakter sempurna dengan ketampanan, kekayaan, dan kekuatan yang luar biasa Tak hanya Lee Eun, karakter lirang yang diperankan oleh Kim Boom juga sangat menarik perhatian Dipasangkan dengan Jobo Ah, didikan drama ini sangat ditunggu-tunggu kelanjutan episode tiap tinggunya Kisah yang menarik dan tak biasa membuat kaya drama tentang mitologi tak pernah sepi peminat Dan itulah dia 5 drama populer yang berkisah mitologi Korea Yang dilansir dari IDN Times Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Agar channel ini semakin berkembang Terakhir, terima kasih Kau mau Terima kasih Terima kasih